Halo guys, kembali lagi bersama saya Reysi Mishir Afifah dengan NIM201 Oke, jadi disini saya ingin menjelaskan tentang sijarah terbentuknya negara Brunei Darussalam Menurut informasi yang dapat kita percaya bahwa ada catatan-catatan dari Tiongkok dan Juga Arab Menurutkan bahwa Kesultanan Brunei Darussalam itu sudah ada sejak abad 7-8 Masehi Nah, kemudian Kesultanan ini ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada awal abad ke-9 Masehi Dan menguasai daerah Kalimantan Utara dan juga Filipina Yang dimana merupakan daerah kepulauan yang sama Dan setelah Sriwijaya dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit Brunei ini telah berhasil memberdekakan dirinya dan juga menjadi negara yang maju Yang dimana dihitung menjadi pusat perdagangan dan juga kebudayaan yang terbesar di Asia Tenggara Sekarang kita akan membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan Brunei Darussalam Dengan saya mirasaknya lagi NIM009 Menurut dari beberapa artikel, buku, dan jumlah yang saya baca dapat kita simpulkan Bahwa negara Brunei Darussalam merupakan negara kesatuan yang berupa monarki konstitusional Atau kerajaan yang membentuk pemerintahannya monarki absolut berdasarkan iklim Islam Dengan begitu Raja atau Sultan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan juga sebagai meraka perdana menteri Karena memiliki sistem pemerintahan yang monarki absolut, tentu saja Sultan atau Raja memegang kekuasaan tertinggi Dan kekuasaan ekskotif, legislatif, dan judikatif Namun menurut saya negara Brunei Darussalam memiliki sistem yang unik Yang mana Sultan atau Raja membentuk kabinet khusus untuk membantu mengelola urusan kerajaan Yaitu langsung dipimpin oleh perdana menterinya Parlemen Brunei Darussalam dikenal dengan Majelis Nusyawartan atau Legislatif Onsil Meskipun ada lembaga legislatif, peran dan fungsi cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan banyak negara demokratis Nah, anggota Majelis Nusyawartan juga sebagian dipilih langsung oleh Sultan atau Raja Dan beberapa anggotanya dipilih melalui pemerintahmu Alright, tadi kita sudah membahas tentang sejarah, sistem, dan bentuk negara Brunei Darussalam Selanjutnya kita akan membahas fun fact negara Brunei Darussalam dimulai dari warga negaranya Oke guys, yang pertama nama Brunei Darussalam itu yang berarti tempat tinggal dan maik Yang dimana sudah dibuktikan dengan standar hidup yang lebih tinggi dan juga harapan hidup yang lebih panjang loh guys Nah, selanjutnya ini masalah agama Karena Brunei Darussalam itu dianggap sebagai negara Islam Dan juga mahyotas menutupnya Islam Maka Brunei Darussalam dianggap sebagai negara Islam yang paling paat Se-Asia Tenggara Dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan tempat peribadaan Tidak hanya agama Islam Di sana yang itu memudahkan warga negaranya dalam menjalankan ibadahnya masing-masing Nah, ada juga loh Di sana itu negaranya tuh menerima layanan kesehatan dan juga pendidikan yang gratis loh Jadi kayak kita tuh di sana sudah dijamin hidupnya Enak kan? Enak banget Halo teman-teman Pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang sejarah negara Thailand Dulu negara Thailand itu disebut dengan negara Xi'an Yang dimana pusatnya itu berada di kerajaan Ayutthaya Yang dimana kerajaan Ayutthaya ini berada di pinggiran sungai Chao Praia Sayangnya kerajaan Ayutthaya kalah di Perang Gunasian Setelah setahun dari tragedi Perang Gunasian Akhirlah kerajaan baru yang dinamakan kerajaan Tomburi Nah, tapi kerajaan Tomburi ini cuma bertahun 15 tahun Pada masa kerajaan Tomburi Pemerintahannya itu memindahkan ke jubu kota dari daerah Ayutthaya Ke daerah Tomburi, Si Mahasamud Yang dimana daerah itu sekarang menjadi namanya daerah kaosan Yang dimana juga daerah kaosan ini menjadi pusat hiburan malam Yang ada di Thailand Setelah kerajaan Tomburi, Si Mahasamud Lahirlah kerajaan baru yaitu kerajaan Atanakosin Yang dimana salah satu teori menjelaskan bahwa Atanakosin itu memindahkan pusat kotanya di tengah-tengah pohon zaitun Yang dimana itu melahirkan nama Bangkok Nah, arti banget sendiri dalam data Thailand yaitu pohon zaitun Kenapa pusat kota dari Bangkok ini dipindahkan Ketimur Chopra yang dikarenakan mereka takut kalau misalnya Nanti pada saat mereka tempatin lagi di daerah kaosan Di daerah Tomburi itu bakal adanya invasi dari negara-negara penjajah Seperti Perancis sama Inggris Dan adanya invasi-invasi dari edisi-edisi lain Nah, kebasi pemerintahan Thailand pada zaman itu yang dipimpin oleh Raja Mongkut Rama IV dan Raja Chulalongkut, Rama V Thailand ini mulai melakukan westernisasi atau membaratkan diri Yang dimana mereka melakukan kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian Untuk meliberalisasi perdagangan negara siang Nah, contoh seperti perjanjian Borning Yang dimana dilakukan oleh Raja Mongkut dan Raja Mongkut pada saat itu Yaitu Raja John Borning Untuk tujuannya untuk melakukan meliberalisasi perdagangan yang ada di negara siang itu Nah, untuk Rama V sendiri atau Raja Chulalongkut Dia itu mendapat kesempatan untuk sekolah di negara barat atau bangsa Eropa Nah, dia juga berjanji untuk menghilangkan perbundakan yang ada di negara siang Dan juga pada masa pemerintahan beliau Nah, infrastruktur itu dibantu sama negara-negara Eropa tau Yang dimana Indonesia itu dijajak Nah, mereka sendiri itu dibantu sama negara-negara Eropa Nah, bahwa secara malima Dia juga menyuruh warganya untuk tidak menggunakan sepatu aja ketika berbundakan Dan lebih menyuruh untuk menggunakan sepatu dari bangsa Eropa Kan lebih modern Agar ketika para bangsa Eropa datang untuk berdagang Mereka tidak menanggap bangsa atau warga dari negara Thailand ini Tuno atau yang terbelakang Dan udah mulainya ada perdagangan di Thailand Mereka itu malah membuka izin untuk membuka pertandangan Dan mengizinkan untuk membuat retretasi di negara mereka oleh dasar Eropa Tapi sebagai gantinya Mereka itu membuat tentara-pentara yang ada di Thailand Dari bangsa Eropa itu menjadi bawahan kerajaan Atau cenderungnya seperti Tribun itu Menjadikan bangsa-bangsa Eropa Dari pentara-pentara Eropa yang ada di Thailand itu Sebagai bawahan mereka Nah, Prancis dan Inggris juga Melakukan Atau menghimpin Thailand ini Sebagai negara yang memotasi jajahan-jajahan mereka Intinya Kenapa Thailand itu tidak dijajah oleh negara Pembangsa Eropa pada zaman penjajahan Karena mereka melakukan beberapa perjanjian kesepakatan Pembangunan atau liberalisme Dan beberapa Ketikatan senjata ketika perang dunia kedua Dan yang perlu teman-teman ketahui Nama Thailand ini Dihimu dari bahasa Thailand juga loh Yaitu ha-hai Hai artinya kebebasan Sedangkan ha-hai artinya kebebasan Kita juga gak bisa berkirip Kalau Thailand ini emang Keperan dijajah oleh bahasa yang orang Pada zaman penjajaan ya Tapi Di dalam konflik internal negara ini tuh ada Dan menjadi siklus 2-5 tahun Pasti ada kudeta Atau diman serbesaran Nah, kudeta paling Terkenal itu adalah Pada tahun 1932 Yang dimana Pada zaman itu Kerajaannya Thailand dipimpin oleh Raja Pradipop Atau raja 7 Yang terkenal dengan gaya hidup yang burus Nah, kudeta juga ini dikenal dengan Revolusi tidak berdarah Yang dimana Pada saat kudeta ini Mengubah sistem dari monarki absolus menjadi monarki konstitusional Dan itu bertahun sampai sekarang Kenapa revolusi ini dinamakan revolusi tidak berdarah Dekat nakar Pada saat kudeta Itu gak ada korban Jiwa sama sekali Dari warga Thailand Tapi dari Raja Pradipop sendiri yang menjadi korban dari kudeta ini Entah Matinnya juga itu menjadi kontropesial di sejarah Thailand Ada isu bahwa dia dibunuh oleh saudaranya Atau dibunuh oleh soalnya Tuhan sebagainya Nah, itulah tadi sejarah singkat dari Thailand Dan mungkin teman-teman bakal dilanjutkan materi-materi Dengan materi, bentuk, dan sistem pemerintahan dari Thailand Umumnya, negara Thailand dikenal sebagai negara kerajaan Tapi kalian ingat tau gak sih? Detail dari sistem dan bentuk pemerintahan negara Thailand itu sendiri? Simak ya video-nya Ya, Thailand merupakan negara kesatuan Yang bentuk pemerintahannya berupa monarki konstitusional Dan sistem pemerintahannya berupa demokrasi fundamental Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi Dan merupakan pelindung buddhisme Thailand Dan lambang jati diri dan kesatuan bangsa Raja sebagai kepala negara Tidak terlibat langsung dalam politik praktis Raja itu menggunakan hak konstitusionalnya itu Melalui lembaga yurikatif, eksekutif, dan berkismatif Walaupun lingkaran lembaga kerajaan itu di atas politik Tapi tidak jarang lembaga kerajaan itu Terlibat konflik dalam politik Thailand terus memantapkan lembaga lembaga demokrasi Untuk memastikan suara rakyat lebih didengar dan dihormati Dalam beberapa tahun terakhir Kelompok masyarakat akan rumput dan organisasi-organisasi independen Sampak lebih berpulang aktif Hal ini membawa keseluruhan Thailand menuju demokrasi partisipatori Yang membuat seluruh lapisan masyarakat lebih aktif melibatkan diri dalam pembentukan agenda nasional Akan teman-teman selanjutnya kita akan beralih ke mafet negara Thailand Pertama adalah negara Thailand adalah sesuatu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa Kalian tahu gak sih? Saat ini mintarnya negara Thailand dalam memainkan diplomatik dan politiknya Mereka itu tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa Bahkan bangsa Eropa itu yang bekerja untuk mereka Jadi tentara-tentara atau bekerja dari Eropa itu bekerja di bawah pemerintahan negara Thailand Jadi dalam bahasa Thailand Jadi Thailand itu sebenarnya namanya perangkat Thai Yang dalam bahasa Inggrisnya itu namanya Len Ofri Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah negeri yang pergantung Kedua adalah kepala di Thailand dianggap sebagai bagian tubuh yang paling suci Jadi di Thailand itu kepala itu dianggap yang paling suci, paling utama, dan paling krusial Sehingga di Thailand itu ada aturan gak boleh hikmuk kepala siapapun loh Karena pademikian karena di Thailand itu kepala dianggap sebagai simbol intelektual dan spiritual Yang ketiga itu adalah Venice Of The East Jadi dulu di Bangkok itu jalan-jalan itu berupa kanap Jadi kayak sungai gitu loh Jadi dulu bangunan-bangunan di Bangkok itu dibangun di atas sungai Sehingga Bangkok itu dijudulkan sebagai Venice Of The East Selanjutnya adalah Lungu Padi Asia Thailand disebut-sebut sebagai Lungu Padi Asia Karena menghasilkan padi dalam jumlah yang banyak setiap tahunnya Salah satu dunia yang berada di Thailand itu ada di kota Subhanburi Tentaknya kurang lebih 140 meter dari kota Mampungi Sejarah awal Singapur Jadi Singapur disebut sebagai kota Temasek atau kota laut Ketika pemukiman pertamanya didirikan pada tahun 1298 hingga 1999 sesudah masehi Kemampungan Singapur mengalami pukuran besar selama Perang Dunia II Ketika pulau ini diserang oleh Jepang pada 8 Desember 1941 Kemudian Jepang menyerah pada 1945 Pulau ini diserahkan kepada pemerintahan militer Inggris yang tetap berkuasa hingga negeri-negeri selat Pada April 1945 Singapur menjadi negara koloni kerajaan Inggris Pada 1963 Malaysia dibentuk terdiri dari Federasi Malaya Singapur, Sarawak, dan Kalimantan Utara yang sekarang adalah Sabah Gerakan itu dimaksudkan untuk mendorong hubungan yang lebih dekat Namun penyatuan Singapur dengan negara-negara lainnya terbukti gagal Dan kurang dari 2 tahun kemudian pada 9 Agustus 1965 Singapur meninggalkan Malaysia untuk menjadi negara demokratis yang berdaulat Singapur digorong negara seksian karena mengalami permisahan dengan Malaysia Singapura merupakan negara dengan sistem pemerintahan Republik Parlemen Di mana Singapura memiliki Presiden sebagai Kepala Negara Dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan Terdapat 3 pembagian kuasaan di Singapura Yang di Legislatif, Judikatif, dan Eksekutif Perdana Menteri memiliki tanggung jawab atau kekuasaan terhadap eksekutif Dan Perdana Menteri dipilih oleh Presiden dan pemimpin kabinet-kabinetnya Kemudian memiliki tanggung jawab secara kolektif terhadap legislatif Pemegangan kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen dan Presiden sebagai Kepala Negara Tugas Parlemen di sini sebagai membentuk undang-undang untuk mengatur negara Singapura Singapura adalah negara kesatuan atau Unitary State Di mana pemerintah sentral memiliki kuasa penuh terhadap seluruh alur pemerintahan Dan kekuasaannya tidak dibagi kepada wilayah maupun otonom Fun fact di sini, Singapura adalah negara kota atau polis Negara kota adalah negara independen berdaulat Yang menjadi pusat kehidupan politik, ekonomi, budaya Karena memang Singapura memiliki wilayah yang berdekat-dekatan Sehingga menjadikan Singapura ini sebagai negara kota Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!